Bicara tentang akting, kemampuan Prilila Tukon Sina tak perlu diragukan lagi. Ratusan episode sinetron telah ia bintangi sebagai bentuk totalitasnya di dunia peran. Namun, apa jadinya jika ia berperan di sebuah film komedi, serta berjibaku di lokasi syuting yang berada di kaki gunung. Film yang syutingnya so far paling menyenangkan. Mungkin karena ada unsur komedinya kali ya. Karena biasanya di film-film aku yang sebelumnya, aku tuh serius banget. Karakternya serius, jadinya di lokasi juga serius. Tapi ini karena komedi, ceritanya komedi, dan lawan mainnya yang memang komedian juga. Jadi ya paling menyenangkan lah. Di lokasi tuh ketawa mulu, pastinya gunung halimun dong, gak ada sinyal. Terus kita juga nginep bareng sama main lainnya di bilik gubuk gitu, lucu banget. Terus mandinya ngantri. Terus juga kalau mau ke lokasinya kita harus naik mobil, ngelewatin tebing-tebing. Yang lucu sih itu sebelah kiri udah jurang gitu. Dan jalannya rusak, kita yang kayak deg-degan bareng di dalam mobil. Terus kayak tidur-tiduran bareng, itu paling berkesan banget. Sebenernya aku kalau syuting di hutan udah sering ya, GGS udah sering-sering di hutan. Terus waktu aku syuting di Dieng juga lokasinya agak-agak susah kayak gitu. Aku udah biasa sebenernya kalau yang kayak gitu-gitu. Cuma ya ini yang paling lebih berkesan, karena suatu gak ada sinyal itu tadi, baru pertama kali. Terus kayak ini lawan mainnya senior-senior semua. Jadi kayak aku banyak dapet banget ilmu, banyak diajarin, banyak dapet keseruan-keseruan baru. Tak hanya jauh dari ibu kota, lokasi syuting yang minim sinyal membuat darah manis itu harus hilang komunikasi. Meski harus menjauh dari handphone, Prilly mengaku senang karena tak lagi ketergantungan teknologi. Aku bersyukur bisa dapet lokasi yang dimana aku gak bisa buka gadget. Karena akhirnya aku bisa lepas dari yang namanya ini nih handphone. Dan kemudian aku bisa ngobrol bareng-bareng sama pemain lainnya, bisa bertukar cerita. Karena selama beberapa hari gak ada sinyal itu semua cerita. Kak Gading cerita, Kak Gading cerita, aku cerita. Jadi paling tahu masing-masing seperti apa. Gak sama sekali, justru aku malah kalau misalnya syuting lagi gak apa-apa sumpah gak ada sinyal. Senang banget jadi makin akrab sama pemainnya. Jika Prilly senang bisa jauh dari teknologi, apa jadinya dengan Aurel yang profesinya kini bergantung pada alat disc jockey. Meski sempat mendapat cipiran lantaran profesi DJ identik dengan dunia malam, namun anak kesulung Anang Hermansyah dan Kris Dayanti ini tak mau ambil pusing dengan pandangan miring tersebut. Karena ku mencinta Kayaknya sih, compare orangnya DJ sama lagi promo single yang baru. Aku bawainnya ya biasa aja gitu. Karena emang sebenernya itu tergantung orang sih. Itu sebenernya mindset orang pasti bilang sebuah buruk-buruk-buruk. Karena enggak. Kalau mereka sih emang enggak buruk. Karena kan itu bekerjaan dan itu hobi juga. Selagi kitanya baik-baik aja, enggak ngapa-ngapain, enggak bisa dibilang buruk juga. Meski sudah berniat terjun sebagai disc jockey, Aurel mengaku bahwa kedua orang tua dan adiknya melarang untuk menggeluti profesi tersebut. Tak ingin dicap jelek, gadis 18 tahun ini membuktikannya dengan langsung pulang ke rumah usai melakoni aktivitas DJ. Pertama memang enggak boleh, enggak boleh sama bunda. Karena bunda tuh mikirnya, aduh image kamu tuh jelek nanti gini-gini. Aku bilang, coba bunda lihat deh, kayak bunda maya. Alah banyak DJ-DJ yang memang sudah di atas aku jauh. Dan mereka enggak ada yang bilang mereka image jelek gini-gini gitu. Terus kata bunda, ya kan udah beda umurnya gitu semua. Ya udah enggak siap percaya aja gitu, karena emang enggak ngapa-ngapain. Kok emang bener-bener kerja doang gitu. Adikku, adikku, dia sebenernya kayak, kakak yakin mau nge-DJ gitu. Kayak, iya emang kenapa sih? Ya enggak apa, ya enggak usah aneh-aneh. Emang dia kalau adikku sih emang percaya lah. Maksudnya aku emang enggak kenalan, karena kan kalaupun aku pergi di Jakarta pun, aku pergi sama adikku juga kan. Dan adikku, dia dengar, yaudah gitu. Karena aku juga 18 dan mau 19 gitu, jadi kasih yaudahlah gitu. Alhamdulillah Bunda sama Bibi juga udah percaya, maksudnya emang aku bener-bener abis nge-DJ kelar, main udah selesai gitu. Aku balik ke hotel tidur, besok flight panggil untuk balik ke Jakarta, kayak gitu aja.